Intro Terima kasih pemirsa animasi setia bersama kami dalam program Bincang-Bincang Simpang 5 TV Kita lanjutkan kembali ya mas ya Di sini bagaimana kah langkah kita jika menjadi korban dari wartawan atau jurnalis abal-abal Mungkin bisa dijawab oleh Mas Benny Dewa Artinya diurai dulu Mbak Artinya menjadi korban seperti apa dulu Ketika memang itu belum terjadi Artinya ketika baru didatangi Tinggal kita lihat maksudnya dia apa Ketika memang dia hanya minta seperti tadi Memang minta apa namanya Klarifikasi atau konfirmasi Ya sudah kita jawab Artinya itu memang benar-benar produk jurnalistik memang tidak bermasalah Tapi ketika memang sudah mengarah ke hal-hal yang mungkin bisa masuk ke pidana Misalkan entah pemerasan atau apa Itu kan bisa kita koordinasikan dengan polres misalkan Dengan kepolisian untuk mengambil langkah langkah sebelumnya Artinya ketika memang sebagai seorang jurnalis sejati Kita tidak pernah meminta imbalan apapun Nah ketika misalkan ada orang yang nyunjauh mengaku seorang wartawan Tapi sudah menyebutkan nominal tertentu Berarti kan dia sudah tidak melakukan kerja jurnalistik disitu Nah disitu baru kita bisa ke arah pidana Ke arah pidana Ketika misalkan itu sudah terjadi Artinya sudah dalam pemberitaan Dan memang itu tidak melalui langkah-langkah jurnalistik Itu kan juga bisa dilakukan Misalkan ketika memang itu merasa dirugikan nama baiknya Karena ketika memang itu adalah wartawan asli itu bisa meminta hak jawab Dan itu wajib diberikan oleh jurnalisnya Ketika kita minta kok tidak diberikan Nah itu baru bisa nanti kita laporkan juga sebagai pencemaran Nama baik Untuk selanjutnya nih mas Apakah sanksi bagi para pelaku? Apa saja sanksinya? Iya ketika itu Ketika kita sambung aja ya Mbak Elwin karena tadi Jadi memang untuk sanksi sebenarnya ada Kita bisa kategorikan mungkin ada dua lah Yang pertama adalah yang pertama Ketika itu adalah muncul suatu tulisan Dalam bentuk media masa maupun itu adalah media sosial Tulisan dan itu katakanlah mencemarkan nama baik kita Maka itu adalah dijelar dengan undang-undang ITE Namun ketika itu karena ini kebanyakan simbak yang selama ini Yang mungkin dari info dari narasumber yang ada Kebanyakan mereka memintanya dalam bentuk uang Ada transaksi Antara sekian tutup berita Sekian tutup berita Nah ketika itu sudah masuk ke ranas itu Artinya sudah ke bidana Dan masuk ke pemerasan Jadi memang tergantung dari Dimana Modus dan juga motif Dan juga dimana unsur dari Bidana itu sendiri Apakah di ITE-nya atau mungkin di pemerasannya Pemerasannya gitu ya Jadi memang dua itu ya Terkait dengan ini mas Perbedaan antara media sosial dengan media masa Karena kan banyak dari masyarakat kita yang Belum bisa membedakannya Mungkin bisa dijawab oleh mas Lismanto Media masa itu Sebenarnya sudah banyak saya jelaskan tadi Namanya itu media mainstream Jadi rata-rata yang sudah setiap hari Meluatkan kodak-kodak jurnalistik Kemudian kalau media sosial itu ya Di share di Facebook Di fanpage terutama Kemudian di Whatsapp Itu media sosial Blog itu juga medsos lho mbak Termasuk media sosial Blog yang mirip dengan Kategori media online Itu hampir mirip Kalau kita tidak Bisa membedakan itu Nah caranya gimana Cobalah kalau misalkan Membaca sekali-kali iseng Ketika membaca berita Cari tulisan misalkan About us tentang kami Kemudian kontak redaksi Kemudian disitu Menjelaskan PT apa yang Membidangi media masa itu Nah kalau kemudian itu Resmi dan memang Ada kantornya Macem-macem Itu bisa dipastikan Media masa Tapi kemudian kalau Blognya itu tidak jelas Jelas ini bagi Medsos Media sosial Jadi letaknya disitu ya Mas ya Oke Mungkin Mas Agus bisa Menambahkan Ya kalau mungkin Media masa Ada media yang Menginformasikan Kodak-kodak jurnalis Mungkin disitu Tertera Redaksi Redaksional Kalau mungkin media Media sosial Itu hanya untuk media Untuk berinteraksi Banyak orang Jadi tidak ada yang bertanggung jawab Disitu Hanya saling pukar informasi Atau apa itu Adi-adinya sosial Jika di media masa Adalah Ada yang berjalan Dan juga berbadan hukum juga Begitu ya Mas ya Baik untuk pesan Dari Mas Lismanto sendiri Terhadap masyarakat Terkait dengan